Halo semuanya kembali lagi bersama saya pria banyak kesibukan bergelar pengangguran Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh abang saya yaitu Brad Pitt bersama pasangan beliau yang sekarang sudah bisa yakni Angelina Jolie Film ini berjudul Mr. and Mrs. Smith dirilis tahun 2005 lalu berkisah tentang sepasang suami istri yang sudah menikah selama 6 tahun Tapi selama itu mereka tidak mengetahui profesi asli dari pasangan mereka masing-masing hingga akhirnya profesi sebagai pembunuh bayaran mereka terungkap setelah mereka ditugaskan untuk saling bunuh Baiklah tanpa banyak spoiler di awal mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya Perkenalkan sepasang suami istri barbar bernama John Smith dan Jen yang sedang diajukan beberapa pertanyaan mengenai pernikahan mereka selama 6 tahun terakhir Mulai dari seberapa bahagia pernikahan mereka sampai seberapa sering mereka mematahkan ranjang saat berhubungan intim Kisah dimulai dari flashback 6 tahun lalu di Bogota, Kolombia Dimana para polisi sedang mencari seorang turis yang sedang berlibur sendirian atas kasus penembakan Melihat John sedang sendiri, polisi tersebut mendekatinya untuk diinterogasi bersamaan dengan kedatangan Jen yang kemudian menghampiri John Sambil mengaku bahwa mereka sepasang kekasih Padahal mereka tidak mengenal satu sama lain Perkenalan singkat itu ternyata langsung menumbuhkan benih-benih cinta diantara mereka Yang tentu saja malam itu diakhiri dengan hubungan ranjang Ketika sedang berkencan mereka bermain permainan penebak G2 Dimana tidak satu pun dari peluru Jen yang mengenai target Sementara John hanya satu dari pelurunya yang meleset Tak terima dengan hasil John, Jen kembali mencoba peruntungannya dan... Setelah enam minggu kenalan, John memberitahu temannya bernama Eddie Kalau keputusannya sudah bulan untuk meminang Jen yang berprofesi sebagai konsultan teknis Sementara di sisi lain, Jen juga memberitahu temannya bernama Jasmine Dimana dia akan menikah dengan seorang pria yang bekerja di perusahaan konstruksi Enam tahun setelah menikah, terlihat rumah tangga mereka tidak begitu harmonis Namun bukan berarti mereka selalu bertengkar setiap harinya Hal itu diakibatkan oleh kesibukan mereka dengan pekerjaan masing-masing Sehingga tidak ada waktu untuk menikmati kebersamaan mereka Ditambah lagi mereka juga belum memiliki anak Entah mereka pesan KB, saya juga kurang tahu Kebersamaan mereka hanya saat makan malam Dimana sebagai seorang istri yang soleha dan berbakti kepada suami Jen yang pulang lebih dulu selalu menyiapkan makanan untuk suaminya Namun ketika sudah berada di atas ranjang Bukannya saling tindih satu sama lain agar garis dua Tapi mereka malah kembali sibuk dengan urusan masing-masing Suatu malam dengan alasan urusan pekerjaan Jen pun izin keluar Namun ternyata Jen malah mendatangi sebuah hotel Pada saat bersamaan John juga mendatangi sebuah bar Yang kemudian John memasuki sebuah ruangan Sambil berpura-pura mabuk di depan para pejudi Lalu meminta mereka untuk mengizinkannya bermain Dan tiba-tiba Di sisi lain setibanya di salah satu kamar hotel Jen sudah ditunggu oleh seorang pria hidung belang Dimana Jen akan memuaskan nafsu birahi pria tersebut Dengan kategori hardcore yang sebenarnya Setelah pekerjaan sama-sama selesai Mereka kemudian menghadiri acara Akika anak tetangga sebelah Agar hubungan bertetangga mereka terjalin dengan baik Tanpa adanya kecurigaan Kesokan harinya sebelum berangkat ke tempat kerja John memasuki ruangan bawah tanah Yang ternyata ruangan itu adalah ruangan penyimpanan senjata Sementara di dalam rumah Jen juga memiliki tempat penyimpanan senjata rahasianya sendiri Yang berada di dalam oven listrik canggih Dan tentu saja itu tidak dijual di Sopi Setibanya John di kantor Lagi-lagi kantor tersebut hanyalah sebuah kedok Agar profesi aslinya sebagai pembunuh bayaran Tidak diketahui oleh orang sekitar Kemudian John mendapatkan target baru Dimana dia disuruh untuk menangkap Seorang pria bernama Benjamin Dance Karena dia adalah ancaman bagi perusahaan mereka Pada saat bersamaan Jen juga mendapatkan misi baru Yaitu menangkap target yang akan melintasi Perbatasan Meksiko Dan orangnya juga Benjamin Sekarang Pak Sutri dari dua agensi berbeda itu Memiliki target yang sama Ketika Jen sedang bersantai Sambil menunggu target masuk ke dalam perangkap Dari jauh terlihat sebuah mobil bagi ugal-ugalan Bahkan bagi itu sempat menyenggol salah satu perangkapnya Karena Jen tidak mengetahui Dan tidak terpikirkan juga Kalau itu adalah suaminya Kemudian langsung menembak John Sebagai peringatan John yang juga tidak tahu itu istrinya Dan tidak ingin misinya gagal Kemudian membalas tembakan tersebut dengan RPG Hingga membuat gubuk dari Tajen pun Hancur berkeping-keping Setelah misi itu gagal John meminta temannya bernama Gwen Memeriksa chip dari laptop yang ia temukan di TKP Berharap dia menemukan petunjuk Siapa orang yang telah mengacaukan misinya Setelah alamat dari pemilik laptop itu didapatkan John langsung bergegas menuju alamat tersebut Dan betapa terkejutnya John ketika mengetahui Bahwa laptop itu milik Jen Smith Yang menjabat sebagai CEO perusahaan tersebut Sementara di ruangannya Jen memeriksa kembali video dari teropong Yang ia gunakan untuk melihat John Hingga akhirnya Jen menyadari Bahwa itu adalah John suaminya Dari sinilah kecurigaan dan kewaspadaan Mulai muncul diantara mereka Dimana ketika John pulang Jen menyambutnya dengan segelas minuman Yang tentu saja John membuang minuman itu karena takut diracuni Untuk berjaga-jaga John diam-diam menyelipkan Sebuah pisau pemotong roti ke dalam pakaiannya Namun ternyata Jen memiliki pisau yang lebih besar lagi Kemudian John menguji refleks Jen Dengan menjatuhkan botol anggur Dan Melihat Jen kabur Kecurigaan John semakin besar Sehingga dia langsung mengejarnya Melalui jalan pintas Namun sayang John malah terjatuh Saat akan melompati pagar Dan tanpa sengaja Dia melepaskan tembakan ke mobil Jen Jen yang sudah terlanjur emosi Karena menganggap John sengaja menembaknya Kemudian mencoba menabrak John Tapi dia malah berhasil masuk ke dalam mobil Yang seketika Jen langsung terjun dari mobil Keesokan hari Jen bersama rekannya kembali ke rumah Untuk mengambil barang-barang Dan juga mengumpulkan semua barang bukti Yang akan digunakan untuk melacak keberadaan John Tak lama setelah Jen pergi John juga kembali ke rumah Lalu mengecek ruangan penyimpanan senjata Namun ternyata semua senjata John Telah diambil oleh Jen Bahkan selonsong peluru pun tak disisakan Ketika Jen sedang melacak keberadaan John Ternyata mereka tidak perlu repot-repot mencarinya Karena sekarang John sedang berada di kantor mereka Setelah sedikit basa-basi Sebagai suami istri John kemudian menyuruh Jen Segera meninggalkan kantornya Karena sebentar lagi John akan tiba di ruangan itu Untuk membunuh mereka semua Menyadari John tidak main-main dengan ucapannya Mereka langsung menghancurkan semua barang bukti Lalu pergi meninggalkan kantor tersebut Dengan Flying Fox ke gedung lain Berdasarkan dari sisa berkas hangus John berhasil menemukan petunjuk keberadaan kantor baru Jen Yang kemudian John langsung menuju kantor tersebut Namun ternyata Jen sudah menyambut kedatangan John Dan balik mengancam akan meledakan lift tempat John berada Karena merasa Jen tidak tega melakukan itu John malah menantang Jen untuk segera meledakan liftnya Namun sebelum hitungan mundur selesai Rekan Jen langsung meledakan lift tersebut Yang membuat Jen sangat panik Ternyata John tidak berada dalam lift tersebut Melainkan dia berada dalam lift sebelahnya Dan juga John telah menyadap CCTV untuk mengelabui Jen Malam harinya masih dalam suasana berkabung Terlihat Jen yang sedang berada di tempat ketika John melamarnya Sempat menjatuhkan air mata penyesalan Namun tak lama John pun datang Dan sekarang John memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka Setelah selesai menikmati dansa perpisahan Jen pun pergi bersamaan dengan sebuah ledakan Dan beruntungnya seseorang memberitahu John Bahwa jas yang ia kenakan berbunyi Dalam perjalanan John menelpon Jen dan memintanya untuk bertemu di rumah Sekaligus John mengatakan bahwa ketika pertama kali mereka bertemu John melihat Jen seperti pagi saat Natal Maka dari itu Jen memutuskan untuk meminangnya Namun Jen yang gengsi mengakui perasaannya pun Malah mengatakan bahwa semua yang ia lakukan itu Tak lebih dari sekedar bisnis Hmm cewek Karena Jen berhasil memasuki rumah terlebih dahulu Terpaksa John harus mengedap-ngedap masuk melalui jendela Lalu John mengambil pistol yang ia simpan di dalam kotak mainan Dan inilah yang dinamakan peperangan dalam rumah tangga Pertarungan kembali dilanjutkan dengan tangan kosong Dan untuk kali ini disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya Hingga akhirnya mereka saling menodongkan senjata satu sama lain Namun terlihat John tidak tega membunuh istrinya Sehingga pertarungan baru pun dimulai Yaitu saling tindih Kini agensi mereka masing-masing menjadikan mereka target dengan imbalan 400 ribu dolar Namun Eddie tidak tertarik dengan imbalan tersebut yang dianggap kecil Dan lebih memilih untuk melanjutkan mimpinya Daripada memburu pasangan yang kemampuannya di atas rata-rata Dan benar saja ketika mereka sedang menikmati sarapan seadanya Tiba-tiba rumah mereka diserang oleh sekelompok orang Bahkan mereka sempat berdebat strategi siapa yang harus diterapkan Saat mereka bersembunyi di dalam gudang Sambil mengambil beberapa senjata Seekor robot melemparkan granat ke dalam gudang tersebut Namun John malah menendangnya ke arah bahan bakar Setelah muncuri mobil tetangga Mereka kemudian pergi melarikan diri Sambil dikejar oleh tiga mobil yang terus memburu mereka berdua Dalam perjalanan suami istri ini saling jujur satu sama lain Dimana masakan yang selama ini dimakan oleh John Adalah masakan yang dibuat oleh rekan kantor Jen Kemudian John juga mengakui bahwa dia sudah pernah menikah sebelumnya Yang tentu saja membuat Jen emosi mendengar pengakuan tersebut Tak cukup sampai disitu Lagi-lagi Jen mengungkapkan kebenaran Dimana kedua orang tuanya telah meninggal ketika dia berusia lima tahun Dan orang yang mewakili ketika Jen ijab kabul adalah orang tua bayaran Setelah berhasil menyingkirkan pemburu tersebut Mereka kembali menemui Eddie untuk menanyakan Apa yang sebenarnya terjadi Eddie mengatakan bahwa perusahaan John dan Jen bersaing satu sama lain Maka dari itu ketika mengetahui mereka malah menikah Masing-masing perusahaan berniat membunuh mereka berdua Agar rahasia perusahaan tetap terjaga Kemudian Jen meminta bantuan Jasmine mencari tahu tempat Benjamin ditahan Hingga akhirnya Jasmine menemukan lokasi Dimana tempat tersebut memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi Setibanya di depan gedung tersebut Mereka kemudian mengatur strategi dimana John yang akan masuk Sementara Jen akan menunggu di mobil sambil mengarahkan John ke ruang tahanan Benjamin Mereka kemudian membawa Benjamin ke sebuah kos-kosan untuk diinterogasi Namun Benjamin diam seribu bahasa Dan sekalinya bicara dia malah meminta jus tomat Akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa sebenarnya Benjamin bukanlah target karena target yang sebenarnya adalah mereka berdua Dan Benjamin hanyalah sebagai umpan agar John dan Jen saling bunuh satu sama lain Ternyata lokasi mereka diketahui oleh pasukan pemburu melalui pelacak Yang dipasang di sabuk Benjamin Beruntung sebelum pasukan itu tiba mereka berhasil lolos sementara waktu Dan bersembunyi di dalam gorong-gorong John memberikan pilihan kepada Jen yaitu pergi melarikan diri atau tetap tinggal Karena sebagai pembunuh bayaran profesional John tidak ada pilihan selain menghadapi pasukan tersebut Namun Jen memutuskan untuk berjuang bersama John Mereka kemudian memasuki sebuah toko sambil mempersiapkan perlengkapan perang Mulai dari rompi anti peluru hingga setelan jas Sementara di luar para pasukan mulai memasuki toko untuk memburu mereka berdua Sambil sembunyi-sembunyi mereka menciduk satu persatu pasukan tersebut Namun entah sengaja atau tidak Karena ketika Jen melemparkan pisau Salah satu pisaunya malah menancap di kaki John Pasukan yang terus berdatangan membuat mereka cukup keolahan menghadapinya Bahkan rompi mereka dihujani peluru yang memaksa mereka bersembunyi untuk sementara waktu Dalam keadaan genting mereka masih sempat membayangkan betapa indahnya Jika sebelumnya mereka kabur melarikan diri Namun sekarang mereka tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi semua pasukan tersebut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton